jadi gini, jadi karena untuk kontra, konstruksi jangka panjang ini pada tahun 2015 PT. Jawa itu mengubah metode akuntansi dan metode akuntansi dari cost recovery menjadi percentage of completion, berarti itu kalau berubah sistem, dia gimana? pakai apa ya? berarti dia itu perubahan kebijakan, berarti dia pakai retro kalau pakai retro, kayak mana? lihat tahun-tahun sebelumnya baru kita restatement ya gak sih? iya lah ya nah, terus berarti tinggal kita coba pindahkan soalnya kesini, jadi percentage of completionnya ini disini kita buat lah, tahun 2014, ini 2015 nah, tinggal kita pindahin nah, yang disini ini apa sih? sebenarnya ini kan berarti apa? ini berarti apa ya namanya ini ya EBIT income before income tax, jadi 980 ribu, 730 ribu kayak tadi tuh difference-nya baru kita buat perubahan pajaknya jadi 980 ribu dikurangi 730 ribu, 250 ribu tuh untung dia, ya kan? nah, terus kalau misalnya pakai percentage of completion di 2015 itu kan sebenarnya itu kan ini udah terjadi tuh, ya kan? di 2014 nah, di 2015 tuh katanya di soal dia itu ingin mengubah metode cost recovery-nya tadi yang awalnya tadi 730 ribu EBIT-nya mau diubah tuh jadi percentage jadi, kan konsepnya apa? kita itu mau membuat seolah-olah dia dari awal udah menggunakan percentage of completion gitu kan nah, jadi yaudah kalau misalnya contoh soal yang di slide sebelumnya ataupun di video sebelumnya itu dia itu kan dari tahun-tahun berikutnya tuh 2 tahun berarti tadi masih kan gak apa yang aku bilang kalau misalnya dia retro ini jurnalnya itu pada saat jurnal pada saat perubahan pada saat muka pendia perubahannya gitu tapi nanti restatementnya itu pada apa? pada tahun sebelumnya gitu oke nah, jadi coba kita lihat dulu ya ini kan katanya itu Rp980.000 Rp730.000 Rp50.000 terus di 2015 juga dia itu lebih untung ya kan nah, kita cari tuh pajaknya nah, pajak tinggal kita buat kan pertama itu yang dimintanya itu apa sih dengan asumsi tarif pajak 40% berapa jumlah net income yang akan dilaporkan di 2015 berarti kalau misalnya dia net income ini kan dia masih EBIT ya income before income tax ya kan nah, berarti ini dia EBIT kita buat disini EBIT aja ya learning before income tax berarti dia ada Rp900.000 pajaknya Rp400.000 eh, 40% jadi net income pada tahun 2015 itu Rp540.000 yaudah terjawab dong ini nomor A itu doang sih sebenarnya kalau nyari net income itu terus jurnal apa yang dibutuhkan untuk melaporkan perubahan metode tersebut nah, tinggal kita lihat tadi efeknya kalau misalnya dia 2 tahun kita akumulasiin misalnya di 2016 ini baru berubah berarti kalau misalnya dia di 2016 ingin melakukan perubahan jurnalnya apa coba berarti CIP pada devret pada dev pada RE kalau misalnya ya itu berarti berapa sama dengan 250 ditambah 420 nah terus devnya itu sama dengan 168 ditambah 100 kalau misalnya itu perubahannya di tahun 2016 tapi kan yang di soal ini dia perubahannya gimana perubahannya kan dia hanya perubahannya di tahun 2015 jadi cuma 1 tahun doang yang mau kita sesuaiin jadi tinggal kita buat aja CIP-nya berapa perbedaannya ada Rp. 50.000 Defect tax liability-nya berapa Rp. 100.000 Returning-nya Rp. 150.000 udah gitu aja nah itu jurnal yang nomor 2 nah bagaimana penyajian returning jadi kalau yang awal tadi kan caranya yang pertama itu cari returning menggunakan menggunakan apa itu namanya menggunakan bentar ya menggunakan sistem awal sistem awal terus yang kedua itu bandingkan kan dengan retaining statement ya ini statement itu juga retaining statement ini juga sistem yang ingin kita tujuh atau ingin kita yang mau kita tujuh lah gitu tujuh lah ya bahasanya nah terus setelah itu selisihnya itu hitung selisihnya sama aja ya sebenarnya bandingkan itu udah lah ya nah berarti retaining menggunakan sistem awal nah sistem awalnya itu apa cost recovery nah kan tadi aku bilang itu kita ngelihatnya itu kita reset di 2014 di tahun sebelumnya tapi jurnalnya itu pada tahun perubahan berarti kita lihat tuh 2014 nah di 2014 itu dia sebenarnya apa dia minta tuh kan awalnya tuh sebenarnya dia ini soalnya ini kan minta returning tahun 2015 ya yaudah deh kalau misalnya dia minta returning tahun 2015 berarti kita cek 2015 tapi caranya returningnya gimana kalau misalnya gak ada di soal gini kalau tadi itu kan di given tuh di soal ya kalau misalnya kayak gini yaudah returning itu kan sebenarnya sama net income ya ditambah bla 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 gitu nah berarti kita cari tuh net income dari tahun 2014 itu sama dengan returning tahun 2015 kan berarti net income nya nah di 2014 dia masih masih menggunakan cost recovery berarti 730 ribu kita cari tuh dikali 40% 252 net income nya 438 nah 438 ribu ini akan menjadi returning pada tahun 2015 awal ya kan nah tapi kan tadi 2015 kita mau ngubah jadi percentage of completion yaudah kita buat penyesuaiannya gitu penyesuaiannya nah penyesuaiannya itu dari mana ini tadi yang kalian bandingkan tadi returning menggunakan sistem awal sama returning earning statement menggunakan sistem baru gitu jadi kita cari lagi kalau misalnya net income gini pokoknya returning tahun 2015 itu sama dengan net income tahun 2014 sebelumnya nah tadi kan gue bilang tadi cari dulu ini sama sih returning atau net income sama aja lah ya menggunakan sistem awal 488 nah returning menggunakan sistem yang baru berarti kan sistem yang baru dia berapa itu keuntungannya di 2014 980 kan inilah 980 berarti 980 kita cari itu berapa net income nya di kali 40% ya 992 jadi net income nya 588 ribu nah selisihnya itu 150 kan berarti tadi setelah itu hitung selisih masukkan jadi adjustment nya karena ketika dia merubah menjadi percentage of completion itu dia itu ternyata untung tuh 150 ribu jadi returning earning pada tahun 2015 itu yang awal sama dengan 588 ribu dijumlahin baru kita kan disuruh nyari returning earning pada 2016 yaudah di 2015 dia pengen berapa tuh net income nya cara nyari net income nya kayak mana coba ya kayak biasa juga 9 dengan 900 ribu baru baru sama dengan kita pajaknya 40% kok ya kalian itu harus tau lah ya kan kan nah ini kita pakai cost recovery atau percentage pakai percentage karena kan di roda 2015 kita itu mau ngubah jadi percentage kan jadi 40% dikali sama 900 ribu nah sama dengan kita cari ini dikurang ini 540 ribu berarti ini net income yang ingin di diperoleh di 2015 berarti ini net income nya 540 ribu jadi returning akhirnya 1.108.000 ini dia penyajian returning tahun 2015 gitu nah terus soal yang B katanya yang soal B itu nah soal B itu katanya itu kan penyusutan tahun 2014 itu overstated terus penyusutan 2015 itu under under aduh ini aku salah nulis guys ini under 38.500 ya terus persediaannya itu under juga 50.000 persediaan di 2015 over 49.000 ini bisa kita gabungin bisa kita pisah-pisah nah kita pisah-pisah aja dulu ya jadi kalau misalnya penyusutan tahun 2014 itu overstated berarti kalau misalnya dia over kelebihan kita catat tuh penyusutannya berarti artinya apa berarti expense nya itu kelebihan kita catatkan expense nya kelebihan kalau expense nya kelebihan berarti net income nya kurang dong ya gak sih nah ketika net income nya kurang berarti REN nya kurang berarti kan kita mau ngoreksi berarti kita mau buat jadi benar REN nya harus kita tambah jadi accumulated depreciation pada retelling dan kenapa dia gak depreciation expense karena gini kalau depreciation expense itu setiap tahun itu bakal ditutup jadi dia akunnya itu dia gak boleh yang apa ya nama akunnya itu yang ditutup akun atau kenapa ya pokoknya dia gak boleh yang ditutup karena pada akhir tahun itu beban kan ditutup kan gitu makanya dia accumulated depreciation pada retelling sebesar Rp90.000 nah terus katanya penyusutan peralatan di tahun 2015 itu understated Rp38.500 berarti di tahun 2015 itu kita kurang tuh nyatanya berarti expense nya kurang kita catat nah net income nya berarti kelebihan dong ketika net income nya kelebihan berarti REN nya kelebihan juga nah mau dikoreksi berarti kan harus kita kurangin tuh kalau REN kurangin di debit pada akumulasi sebesar Rp38.500 gitu nah nomor 3 ini dia ini sebenarnya yang tadi aku bilang kalau misalnya dia counterbalance dia itu kan penyusutan eh apa bukan penyusutan maaf jadi koreksinya itu bisa dilakukan oleh dirinya sendiri jadi misalnya pada periode lebih dari 2 tahun dia itu bisa mengkoreksi dirinya sendiri nah ini maksudnya kenapa sih dia bisa mengkoreksi dirinya sendiri kan gini misalnya tuh ini persediaan ya inventory itu dia itu understated itu Rp50.000 kalau misalnya inventory understated Rp50.000 berarti COGSnya itu kelebihan doang dicatat kalau COGS ini kan anggap beban ya jadi kalau COGSnya kelebihan dicatat berarti net income-nya itu kurang dong berarti REN-nya juga kurang nah ketika inventory itu di understated pada ini kan nanti akan dibawa juga nih inventory-nya gak ditutup kan paham gak sih jadi inventory yang akhir inventory akhir disini inventory ini kan jadi inventory under juga kan maksudnya ini ini akhirnya lah nah inventory under ini akan menjadi inventory disini jadi inventory-nya ini akan kelebihan dicatat gitu di tahun 2015 sebanyak Rp14.200 nah jadi pada tahun 2014 gitu itu gak usah ngoreksi karena dia langsung nutup gitu loh jadi bisa ngoreksi dirinya sendiri karena dibawa ke laporan tahun berikutnya gitu nah setelah itu kan inventory-nya over nih di 2015 kan dia bilang Rp40.200 nah berarti kalau over berarti COGS-nya itu under ya kan berarti kita itu kurang dong nyatatat bebannya berarti income kita kelebihan returning kita juga kelebihan nah kalau misalnya returning kelebihan kan kita mau untuk ngoreksi tuh berarti harus kita kurangin jadi returning pada inventory sebesar Rp40.200 gitu aja sih sebenarnya ini untuk jurnalnya gitu terus dia untuk latihan kedua ini tadi yang ada di slide sebelumnya nah ini dia suples on hand-nya itu katanya ini dia ini sebenarnya itu tahun berapa ya ini ini tahun 2018 ini saldo 2018 nah katanya suples on hand-nya itu Rp2.700 padahal yang masih ada itu Rp1.100 berarti kita kelebihan dong mencatat eh mencatatnya berarti kalau misalnya dia belum tutup ingat ya kalau dia belum tutup itu langsung kita koreksi aja ke kita tuju misalnya kayak expense pada expense gitu gak usah kita sanggup-pengup dengan retekning karena retekning itu dia untuk tahun sebelumnya gitu kenapa gitu karena gini kalau misalnya kenapa sih dia berpengaruh pada retekning kan gini loh misalnya pada tahun sebelumnya tuh depreciation expense misalnya kita lupa nyatatnya atau misalnya salah pencatatan karena kan depreciation expense itu kan bakalan ditutupkan setiap tahun di akhir tahun tuh masuk ke income masuk ke lebar rugi baru masuk ke retekning jadi jadi retekning itu gara-gara itu tadi expense-nya tadi itu tadi tapi kalau misalnya dia masih tahun berjalan kalau tahun berjalan berarti gimana dia itu langsung kita koreksi pada expense-nya langsung gitu karena belum ada penutupan gitu nah berarti kalau misalnya gini berarti dia jurnalnya suples expense pada suples-nya berapa sebesar sebesar selisihnya aja berarti 1600 1600 terus ini 1600 nah kalau ketika tutup buku kan harus kita jurnal lagi tuh return earning earning pada supplies sebesar sebesar 1600 oke kenapa dia kayak gini coba karena dia itu udah kita tutup tutup bukunya dan kita itu mengakui apa itu ya namanya ya kalau misalnya surplus expense ini kan ini kan berpengaruh ke retekning langsung kan jadi harus kita butuh retekning pada sapas gitu karena dia udah tutup buku kayak gitu nah terus lagi ini dia itu 1500 padahal gaji yang terhutang itu 4400 berarti dia harus berarti kita kan kurang tuh nyatanya ya berarti SNW SNW expense pada SNW payable juga bisa sih SNW payable sebesar berapa 4400 kurang 1500 2900 ini juga 2900 nah ini juga yaudah ini kayak biasa juga retekning harus kita kurangi dong retekning kita karena kita itu gak mencatat gitu loh kurang mencatat gitu berarti kan kebanyakan tuh kita akuin retekning pada tahun itu karena udah ditutup buku berarti kan beban-bebannya tadi itu karena kurang dicatat berarti retekning kita kan makin naik jadi harus kita kurangin gitu dia berarti SNW payable 2900 2900 2900 sama sih soalnya sama berikutnya juga gitu bunga yang diakui juga berarti interest revenue pada interest receivable karena bunga yang diakui ini 4350 tuh padahal interest receivable yang dicatat disini 5100 berarti kita itu harus ngurangin interest revenue yang kita akuin berarti interest revenue pada interest receivable receivable sebesar selisihnya lagi berarti berapa 750 750 nah ini juga nah katanya ini kan kita itu kelebihan juga ngakuin pendapatan jadi harus kita kurangin itu ini pada 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 interesse receivable juga ini gini lah ya guys kalian paham lah ya sama tuh lah ya gitu sama juga gitu juga sih sama soal-soal selanjutnya itu